Pemirsa, kasus tewasnya bocah 5 tahun di sebuah kamar hotel di wilayah Kecamatan Pasar Moro Bungojambi pada Sabtu 28 Mei 2022 akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan bocah 5 tahun di kamar hotel ternyata pacar ibunya. Bocah 5 tahun berinisial NG itu meregang nyawa di dalam kamar hotel. Diduga tewas dibunuh oleh pacar ibu kandungnya sendiri. Pelaku diketahui berinisial AR 56 tahun, warga Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Pasar Moro Bungodani, Kabupaten Bungo. Diduga membunuh korban dengan cara mencegik leher korban hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku langsung melarikan diri dan sempat melakukan aksi bunuh diri dengan cara minum racun tikus. Karena gagal bunuh diri, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya laporan orang tua korban pada Jumat 27 Mei 2022 malam yang kehilangan anaknya. Ibu korban mengaku kalau korban terakhir diajak pergi oleh pacarnya untuk membeli petasan di pasar. Mendapatkan laporan itu, Satres Krim Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan. Hingga keesokan harinya, polisi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian Polsek Mukomuko Batin 7, bahwa ada seorang laki-laki menyerahkan diri usai membunuh bocah di dalam kamar hotel. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata bocah yang tewas tersebut sama seperti yang dilaporkan ibu korban. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro, yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Septa Badoyo mengatakan, pengakuan pelaku tegas membunuh korban lantaran kesal terhadap ibu korban karena tidak mau diajak menikah. Pelaku juga cemburu karena ibu korban sering kedatangan tamu laki-laki lain. Sementara itu, dari hasil visum korban ditemukan ada tanda-tanda kekerasan pada bagian leher dan juga ditemukan lebam pada tubuh korban. Setelah ini kita terapkan pasal kemudian berencana ya, 340, karena yang bersangkutan sudah menyiapkan tempat, kemudian juga menyiapkan modus operaninya, membujuk rayu supaya anak itu ikut, kemudian dibawa ke hotel, kemudian mengeksekusinya. Saat ini pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa satu buah kunci kamar hotel ibu nda yang bertuliskan nomor 10, satu helai baju korban, satu unit sepre kasur, satu buah bantal, satu unit sepeda motor roda 2 merek Honda Beat warna hitam tanpa nopol, dan satu pasang sendal korban langsung diamankan di Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bungo, Lydia Ade Irma Baik TV Jambi melaporkan.